Presiden RI Jokowi-Dodo resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat hingga 25 Juli 2021. Namun Jokowi mengatakan, jika mengalami penurunan jumlah kasus aktif COVID-19, maka terhitung sejak tanggal 26 Juli akan diberlakukan pelongkaran atau relaksaksi PPKM darurat secara bertahap. Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Jokowi menambahkan, bila PPKM dilonggarkan, tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat baik bagi pasar tradisional, toko, pedagang kaki lima, serta mobilitas masyarakat. Pasar tradisional yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai pukul 20 dengan kapasitas pengunjung 50 persen. Pasar tradisional selain yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari diizinkan dibuka sampai dengan pukul 15 dengan kapasitas maksimal 50 persen. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet forcer, pangkas rambut, laundry, pedagang asungan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lainnya yang sejenis diizinkan, Bukan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21 yang pengaturannya, teknisnya akan diatur oleh pemerintah daerah. Dari Jakarta, Maman Terskitriana melaporkan. Terima kasih telah menonton!